Nah, untuk mengantisipasi PMK ini, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui dinas perkebunan dan peternakan melakukan penghentian sementara aktivitas pasar ternak. Penghentian aktivitas pasar ini dilakukan sebagai upaya mengurangi masuknya hewan ternak dari luar daerah menuju Kabupaten Tanjung Jabung Timur, supaya tidak terjangkit hewan-hewan lain. Jadi, antisipasinya harus kayak gini, kita ikutin baiklah, kayak mana kalau langsung kita pantau, dipantauan, Bang Jack. Untuk mengantisipasi penularan virus PMK yang sedang marak dikabarkan, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sementara waktu menghentikan aktivitas untuk pembelian hewan ternak dari luar daerah maupun pengiriman hewan ternak ke luar daerah di pasar ternak yang berlokasi di Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai. Dijelaskan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Rika Hartati mengatakan, penghentian aktivitas pasar ini dilakukan hanya untuk sementara waktu, sebagai upaya mengurangi masuknya ternak dari luar daerah menuju Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dirinya juga mengatakan, hewan ternak dari luar daerah harus melalui screening atau pengecekan kesehatan pada hewan tersebut terlebih dahulu. Langkah ini juga merupakan upaya pencegahan penularan virus PMK pada hewan ternak, dengan melibatkan personel 7 orang dokter hewan dan 20 paramedik ternak. Pihaknya akan mulai rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar ternak dari luar sementara waktu tidak masuk ke wilayah Tanjung Jabung Timur. Kalau untuk disgunak sendiri kita sudah melakukan langkah-langkah, kemarin kita juga sudah koordinasi baik bersama kepolisian, karantina maupun pedagang ternak, kita melakukan koordinasi untuk penjagaan ini. Terus jika kita terkendala melalui lintas, kalau untuk antar pulau kita dibantu oleh karantina. Nah, disitu cuma melalui darat kita kekurangan personel, makanya kita butuh bantuan dari kepolisian maupun dari pihak perhubungan untuk pengawasan lalu lintas. Dalam hal ini, dinas perkebunan dan peternakan telah mengambil langkah-langkah antisipasi awal. Selain itu, juga telah berkoordinasi bersama dengan kepolisian dan balai karantina. Di mana saat ini masih terkendala dalam pengawasan lalu lintas masuknya ternak melalui jalur darat, karena saat ini tim kesehatan hewan Tanjung Jabung Timur mengakui kekurangan personel, dan membutuhkan bantuan dari kepolisian dan dinas perhubungan dalam membantu pengawasan. Sementara untuk pengawasan ternak yang masuk melalui jalur antar pulau sudah dibantu oleh balai karantina.